Entah dari kapan, saya sering melihat laptop seri ini. Sampai sekarang di 2020, laptop seri ini juga hadir dengan prosesor yang lebih terupdate. Inilah review ASUS X441MA. ASUS X441MA Sebuah laptop budget yang sudah lama sekali ada. Laptop ini memiliki ukuran 34,8 x 24,2 x 2,76 cm. Dengan berat hanya sekitar 1,75 kg. Tidak terlalu berat, tapi laptop ini cukup tebal. Untuk pengisian daya, diberikan charger hanya 33 Watt yang ukurannya kecil. Desain laptop ini sama saja dengan X441 lainnya. Masih bulky, dan frame layarnya pun juga masih tebal. Ada juga microphone dan webcam di atas layar, yang hanya mampu merekam di 480p 30fps. Keyboardnya belum ada backlit, yang sebenarnya cukup nyaman. Hanya saja feelnya kurang clicky. Jadi, kurang mantep aja kalau dipakai ngetik. Di bagian atas, keyboardnya ada dual speaker, yang suaranya kencang banget untuk laptop di kelasnya. Bagian touchpadnya, luas dan nyaman. Hanya saja bagi saya yang tengahnya agak kecil, sering ketukar saat memencet klik kiri dan klik kanan. Untuk kelengkapan port I.O. nya, di sebelah kiri ada port charging, RG45, PGA atau D-Sub, USB 3.1 Type-C, HDMI, USB 3.1 Gen 1 Type-E, USB 2.0, dan audio combo jack. Tidak lupa juga, di bagian depan ada SD card reda. Berlanjut ke spesifikasinya, laptop ini menggunakan prosesor Intel Celeron N4020, 2 core, 2 thread. Prosesor ini adalah refresh dari N4000. Perbedaannya, hanya N4020 memiliki boost clock 200 MHz lebih tinggi. Untuk RAM-nya, dipasang RAM DDR4 4GB. Untuk performance, skor Cinebench R15-nya mendapatkan nilai single core 75CB dan 145CB untuk multi-core-nya. Iseng kami coba pakai bermain game Valora. Max fps-nya memang lumayan. Tapi, masih banyak banget frame drop-nya, dan suhunya cukup anteng di 80 derajat. Untuk display, layar laptop ini berukuran 14 inch dengan panel TN, dan beresolusi 1366 x 768 pixel. Untuk bagian storage, hanya dipasangkan HDD 1TB 5400RPM. Sayangnya, untuk 2020, laptop ini belum mendukung slot M.2. Dalam sektor baterai-nya, laptop ini dibekali baterai 3 cell dengan kapasitas 36Wh. Laptop yang kurang lebih bisa bertahan up to 6 jam. Wireless card-nya sudah mendukung wifi AC dan juga bluetooth 4.1. Laptop ini juga sudah include Windows 10 Home Original. Laptop ini dari desainnya memang kurang menarik, tapi portnya cukup lengkap. Kalau budget pas-pasan, dan susah cari stok lain, it's oke untuk beli laptop ini. Dengan catatan, masih banyak laptop Asus lain yang harganya nggak terlalu jauh, tapi cukup worth it dari segi performance, desain, dan lain-lain. Sekian video review X441MA. Kamu bisa beli laptop ini dengan harga Rp 4.450.000 di Kings Computer dengan datang langsung ke toko, atau bisa juga melalui sosial media dan marketplace kami. Link dan alamat toko ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.